Virtual Tour adalah konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi. Kita dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik di Indonesia hanya berbekal gawai pintar dan jaringan internet dari rumah. Selain menawarkan keindahan dan keunikan dari setiap destinasi secara virtual, kita pun bisa belajar tentang destinasi yang dikunjungi. Virtual Tour direngkapi Virtual Tour Guide yang menjelaskan dengan cukup detail objek yang dikunjungi. Kegiatan wisata virtual sedang menjadi tren di kalangan penikmat wisata petualangan di saat pandemi corona seperti sekarang ini. Tak perlu repot memesan tiket transportasi dan akomodasi penginapan, Para penikmat wisata petualangan cukup bermodalkan komputer atau laptop yang terhubung dengan internet serta mengunduh aplikasi Zoom. Tour virtual ini ada yang gratis alias tak berbayar, ada pula yang berbayar. Destinasi pilihan di dalam atau luar negeri, biayanya pun sangat terjangkau. Tak lebih dari 25 ribu rupiah per orang, maka kita sudah dapat merasakan sensasi unik berwisata ke berbagai objek wisata tertentu yang ditetapkan operator pariwisata meski hanya melihat dari visual saja lewat layar komputer atau laptop. Untuk membuat tour virtual, setiap operator wajib menguasai teknologi informasi. Karena hampir 90% aktivitas tour ini memanfaatkan teknologi digital agar peserta merasa sedang benar-benar berada di lokasi tujuan wisata. Mulai dari pemanfaatan aplikasi kamera 360 derajat untuk menghasilkan gambar statis dari suatu objek yang mampu digerakkan ke berbagai arah. Hal ini akan membuat kita seolah-olah seperti sedang berada di lokasi tersebut. Ditambah pula dengan dokumentasi video dari lokasi yang dituju agar nuansa berwisata semakin terasa. Selain itu, para operator pun memanfaatkan aplikasi peta digital Google Maps dan Google Street View supaya makin menghidupkan suasana tour. Selain itu, agar mirip dengan sebuah perjalanan wisata, setiap operator tak lupa melengkapinya dengan pemandu wisata atau tour guide profesional yang akan menjelaskan segala hal terkait lokasi wisata yang dituju.